Intro Dalam proses pencernaan, gumpalan makanan yang berada di dalam kerongkongan akan didorong masuk ke lambung dengan gerak peristaltik Terjadinya gerak peristaltik karena di kerongkongan terdapat jaringan Untuk menjawab soal ini, pertama Perlu diketahui bahwa gerak peristaltik terjadi karena adanya kontraksi dari otot polos Kemudian kontraksi tersebut terjadi di luar kehendak atau secara tidak sadar Dengan demikian, dari pertanyaan dapat dijawab bahwa terjadinya gerak peristaltik karena di kerongkongan terdapat jaringan Otot polos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!